Pandemi COVID-19 memukul jatuh usaha batik Sidomukti di Kabupaten Magetan. Saat ini mereka terpaksa merumahkan ratusan pekerja batik Sidomukti karena sepinya orderan. Pandemi COVID-19 berkepanjangan mengakibatkan ratusan pekerja batik yang ada di Desa Sidomukti, Kejamatan Klausan, terpaksa dirumahkan. Kondisi ini terjadi lantaran lesunya pembeli atau pemesan batik. Salah satu usaha batik yang terdampak pandemi yakni kelompok pembatik BUMD Sidomukti milik Sutikno. Sudah hampir dua bulan lalu usahanya sepi pesanan sehingga ratusan pekerja terpaksa dirumahkan. Ya karena banyaknya pembatasan-pembatasan sehingga perjalanan batik itu sendiri termasuk yang pesen, yang beli, yang datang itu kita sudah beli, sudah nul. Salah satu pekerja yang dirumahkan yakni Lisa Amalia. Sebelum dirumahkan, Lisa mengaku dalam sebulan mampu menyelesaikan 200 hingga 300 batik berbagai jenis motif. Ratusan batik Sidomukti tersebut biasa dijual ke para pembeli atau pemesan dari lokal Magetan hingga luar kota seperti Surabaya dan Jakarta. Lebih hampir dua bulan libur. Enggak ada aktivitas itu? Enggak ada aktivitas. Soalnya kan juga sudah mulai PPKM itu tol. Terus ini nganggur atau bagaimana ini? Ya nganggur semuanya ini pekerja-pekerjanya. Biasanya yang dibadik di sini itu motif apa? Banyak Pak motif ini. Harganya mulai Rp160 sampai Rp360. Kalau pesanan datang dari mana? Dan kebanyakan itu dari luar kota kayak Surabaya, Jakarta gitu. Batik Sidomukti dikenal dengan jenis motif parangkusumo, kawung, merak, kasuari khas Sidomukti, dan batik semar maupun motif batik lainnya termasuk pering sedapur. Setiap satu kain batik asli desa Sidomukti ini biasa dijual mulai dari harga Rp165.000 hingga Rp300.000 tergantung motif dan tingkat kesulitan warna serta membatiknya. Dari Magetan, Rizal Van Levy, Metro TV